selamat menikmati semoga bagi teman-teman yang pada hari ini ada keperluan atau diberi pada hari ini sedang sakit semoga Allah segera memberi kesembuhan coba sebelum kita belajar malah kita berdoa agar dalam pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sikap yang bagus ilah hadiratina bin Mustafa Muhammadin insyaAllah wa'ala alihi wa'ashabihi wa'azwazi wa'adhuriyati wa'ahli bayti ajma'in suma ila ruhi mu'aziz imi islamiyah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirratim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal labina an'amta alayhim wa'iril mawbubi alayhim wa'al-adhalin rabbi ufir li wa liwalidayya wa lilmuminina amin bismillahirrahmanirrahim radhitu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi zidakni ilma wa rizuqani fahma wa ja'alni min ibadika sholikhin amin ya rabbal alamin baiklah anak-anak pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu lingkunganku bersih subtema 4 ya tema 6 subtema 4 bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan kd yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari merinci ungkapan menyampaikan terima kasih permintaan maaf tolong dan pemberian pujian ajakan pemberitahuan pemerintah dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosa kata bahasa daerah kemudian menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan obyek mengenal bahan alam dan prakarnya kemudian memahami berbagai gerak dominan atau bertumpu bergantung keseimbangan berpindah atau lokomotor tolakan putaran ayunan melayang dan mendarat dalam aktivitas senam lantai itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini nah coba sekarang kamu amati pada layar di slide ini ya bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan di situ ada ya ayah kakak ya adik atau keluarga yang sedang apa membersihkan lingkungan nah bersih itu adalah sehat lingkungan sekitar kita harus bersih lingkungan kotor menyebabkan penyakit kita harus rajin membersihkan lingkungan membersihkan lingkungan dengan bergotong royong kita wajib memelihara lingkungan agar bersih dan asri sehat itu penting ya jadi sehat itu penting nah lingkungan bersih itu membuat hidup kita menjadi sehat nah lingkungan bersih ini juga harus dijaga dan dilestarikan nah bagaimana cara menjaga dan melestarikan lingkungan bersih maka kita harus rajin-rajin membersihkan kebersihan lingkungan ini adalah tanggung jawab semua warga kebersihan lingkungan ini adalah cermin budaya masyarakat sehat jadi kalau ingin sehat maka lingkungan juga harus berbersih Tuhan menciptakan alam semista yang indah kita harus menjaganya dengan baik selalu bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan yuk kita jadi itu caranya menjaga kebersihan lingkungan harus dikerjakan dengan dengan gotong royong gitu ya nah kita sebagai makhluk ciptaan Allah ya ini mempunyai kewajiban menjaga kelestarian alam tidak boleh menebang pohon sembarangan mengapa kalau ada orang menebang pohon sembarangan maka lingkungan kita akan tercemar oleh udaranya akan tercemar ya jadi udaranya tidak sejuk karena tanaman yang ada di sekitar kita ditebangi semua gitu ya jadi tidak boleh membuang sampah di selokan tidak boleh membuang sampah di sungai ya membuang sampah harus di tempatnya ya taati peraturan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan menjaga kebersihan lingkungan ini seperti yang disampaikan bu guru tadi tidak bisa dilakukan sendirian jadi harus dilakukan secara bergotong royong jadi harus saling menyadari bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita ini adalah tanggung jawab semua warga itu ya nah sudah sekarang kita lanjutkan kamu amati pada gambar di slide ini ya nah ini adalah apa ini adalah yang namanya kolase nah jadi tanaman yang ada di lingkungan kita ini selain menjadi asri ya selain menyejukkan lingkungan tanaman juga bisa untuk berkarya contohnya seperti pada gambar ini nah ini adalah hasil tanaman yang bisa dibuat untuk kerajinan tangan dan bisa dipajang di rumah supaya rumah kelihatan bersih kelihatan rapi dan kelihatan indah coba kamu itu kamu amati ini ada biji jagung ada biji kacang hijau ada biji padi nah semuanya itu bisa dibuat untuk karya nah karya yang dihasilkan dari tanaman itu namanya adalah kolase caranya membuat yaitu mudah cara membuatnya adalah mudah langkah-langkahnya yaitu tuh ada yang nomor satu tuh kamu siapkan ya kertas pensil lem dan biji-bijian nah setelah disiapkan semuanya maka tahap yang berikutnya adalah gambarlah ya atau menggambar pola bisa itu buah bisa itu binatang ya itu digambar kemudian dibuat pola contohnya contohnya ini adalah buah apel setelah digambar buah apel ya kemudian langkah berikutnya ya oleskan lem pada gambar apel tersebut jadi gambar apel tadi di olesi dengan lem kemudian biji-bijian yang sudah disiapkan tadi ditempel tempelkan nah sehingga terbentuklah kolase yang bisa untuk mempercantik ruangan atau rumah itu ya coba nanti ini bisa dipraktikan nah untuk selanjutnya yaitu pembelajaran yaitu membilang ya membilang ya jadi nanti pada kotak-kotak yang kosong ini dilengkapi ya kalian ini membilang untuk bilangan mulai dari 50 sampai dengan 99 jadi ini tinggal melengkapi bilangan yang kosong itu ada bilangan 50 setelah 50 berapa 51 52 nah setelah itu titik-titik atau kosong kemudian 54 nah berapa kira-kira jawaban yang benar adalah 53 jadi tidak boleh langsung 52 terus 54 53 itu harus disebutkan dan seterusnya sampai dengan bilangan yang dicantumkan disitu 54 55 56 terus 57 58 59 dan seterusnya tolong nanti dikerjakan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 53 kemudian ini menulis lambang bilangan disitu ada angka 54 nah membacanya tidak boleh 54 tapi yang benar adalah 54 bawahnya 73 81 tidak boleh 71 73 81 itu tidak boleh harus disebutkan dengan benar kemudian ini ada gambarnya ini membilang 48 lambang bilangannya adalah 48 hampir sama dengan yang tadi 63 kemudian 75 88 tidak boleh 57 88 tidak boleh harus disebutkan yang benar kita lanjut yaitu pembelajaran selanjutnya coba kamu amati disitu selain menjaga kebersihan kita juga harus melakukan olahraga tadi sudah bersih rumahnya bersih lingkungannya bersih nah selain itu kita juga harus menjaga apa atau melakukan kesehatan yaitu dengan cara apa melakukan olahraga karena apa olahraga dapat membuat tubuh sehat dan bugar jadi selain menjaga kebersihan juga harus melakukan olahraga supaya badan kuat dan bugar nah coba kamu amati ini pada gambar ini ya ini adalah gerakan atau gerakan kelinci yaitu menirukan gerakan kelin kelinci nah ada gerakan pada kelinci itu ya ini ada beberapa gerakan yaitu ada gerakan bertolak ada gerakan melayang ada gerakan mendarat seperti pada gambar itu ya jadi gerakan kelinci itu gerakannya adalah gerakan bertolak melayang mendarat seperti pada gambar itu ya kita lanjut nanti kalian juga harus menirukan ya apa yang sudah diajarkan bu guru nanti ditirukan kamu lihat pada pembelajaran berikutnya ya nah kesehatan ini pada olahraga ya kesehatan ini ada dua macam yaitu kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan nah kesehatan pribadi adalah kesehatan untuk diri sendiri sedangkan kesehatan lingkungan adalah kesehatan tempat yang kita tinggali itu ya yang kita buat untuk tempat tinggal itu namanya kesehatan lingkungan menjaga kesehatan diri sendiri ini adalah dengan berolahraga sedangkan kesehatan atau menjaga kesehatan lingkungan itu dengan cara membersihkan lingkungan seperti yang disampaikan bu guru tadi ya sudah ini ini gambar anak sedang berolahraga di lapangan ya mereka berlari-lari kecil melewati garis yang dibuat itu Pak Wisnu sedang mengajari anak-anak sedang berolahraga gitu ya kita lanjut nah kiranya pada pembelajaran pagi hari ini ya kita cukupi sekian jangan lupa tetap jaga kesehatan semangat terus belajar dengan rajin ya dan selalu mengikuti protokol yang telah ditentukan jangan lupa kalau keluar tetap menjaga 3M ya makan yang cukup istirahat yang cukup dikurangi bermainnya belajar dengan tekun patuh orang tua membantu orang tua bangunnya tidak boleh terlalu si siang nah begitu juga kalau ada tugas dari bukuru segera diselesaikan kemudian dikirim pada link tugas supaya cepat selesai nah mungkin itu yang bisa ibu sampaikan nah sebelumnya marilah kita berdoa agar pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat ya berdoa akhir perbuatan ya sebelumnya kita ucapkan doa selesai belajar dengan bacaan hamdallah alhamdulillahi robbil alamin berdoa mulai a'udhu a'udhu billahi minas shayyotan irrajim bismillahirrahmanirrahim wal'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu yang wa'amilu shulihat wa'amilu su pinjana wa'amilu wa'amilu alima wa'amilu hilleli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.